Al-Nasr yang diperkuat Cristiano Ronaldo harus menelan pil pahit saat ditumbangkan Al-Qadziah pada pekan 11 Liga Arab Saudi. Sabtu, tanggal 23 November tahun 2024, dini hari tadi. Apesnya lagi kekalahan yang diderita Al-Nasr terjadi melawan tim promosi di kandang sendiri. Sempat membuka keunggulan lewat gol pemecah kebuntuan yang dicetak Cristiano Ronaldo, 32. Al-Nasr berbalik tertinggal setelah Al-Qadziah mencetak dua gol masing-masing babak. Dua gol balasan Al-Qadziah dihasilkan Julian Quinones, 37, dan Pierre-Emerick Aubameyang, 50. Hingga laga usai, perjuangan Al-Nasr untuk mengejar ketertinggalan gol menemui jalan buntu. Hingga pada akhirnya, Al-Nasr dipaksa menyerah dengan skor 1-2 oleh Al-Qadziah di matchday ini. Hasil negatif melawan Al-Qadziah terasa seperti pukulan telak bagi Al-Nasr besutan Stefano Pioli. Tren tak terkalahkan Al-Nasr dalam 10 laga pembuka Liga Arab Saudi musim ini akhirnya ambiar. Al-Nasr akhirnya harus merasakan kekalahan perdananya musim ini di Liga Arab Saudi. Akibat kekalahan tersebut, Al-Nasr harus rela tertahan di posisi ketiga kelasemen. Posisi Al-Nasr kini berada di bawah bayang-bayang Al-Hilal, 28 poin, dan Al-Itihad, 27 poin. Dengan raihan 22 poin. Jumlah poin Al-Nasr sama dengan Al-Sabab dan Al-Qadziah yang berada di urutan keempat serta kelima. Harapan Al-Nasr merebut gelar dari Al-Hilal pun makin tak mudah karena selisih 6 poin. Meskipun perjalanan untuk mengarungi Liga Arab Saudi musim ini sangatlah panjang. Tidak bisa dipungkiri konsistensi Al-Hilal sulit dihentikan. Jika konsistensi Al-Hilal saja sulit dijegal dan pada waktu bersamaan Al-Nasr malah tidak mampu meraih hasil konsisten. Maka gelar juara Liga Arab Saudi musim ini rawan jatuh di tim yang sama seperti musim lalu. Lebih dari itu, di balik performa Al-Nasr musim ini yang baru mengemas 6 kemenangan dari 11 laga di Liga Arab Saudi, ada sorotan tajam yang tertuju pada klub tersebut. Dan sorotan tajam yang dimaksud yakni soal kebergantungan Al-Nasr kepada Cristiano Ronaldo. Meskipun usianya hampir 40 tahun, peran Cristiano Ronaldo masih sulit tergantikan, terutama dalam urusan mencetak gol, di mana Cristiano Ronaldo masih diandalkan sebagai keran gol utama Al-Nasr. Pada musim ini saja, Cristiano Ronaldo telah mencetak total 11 gol dari 16 laga Al-Nasr di semua kompetisi, khusus di Liga Arab Saudi. Pemain asal Portugal itu sudah mencatatkan 7 gol dari 10 laga. Menariknya, setiap kali Cristiano Ronaldo mampu mencetak gol dalam sebuah laga, peluang Al-Nasr meraih poin cukup tinggi. Sebut saja saat melawan Al-Faya, Al-Etifak, Al-Wehda, Al-Karobah, dan Al-Sabab pada musim ini, ketika Cristiano Ronaldo mencetak gol ke gawang tim-tim tersebut, Al-Nasr selalu pulang dengan poin penuh. Saat melawan Al-Raed pada laga pembuka, gol tunggal Cristiano Ronaldo juga menyelamatkan Al-Nasr dari kekalahan. Namun saat Cristiano Ronaldo tidak mencetak gol seperti saat melawan Al-Ahli, Al-Holot, Al-Hilal, dan Al-Al-Riyad, peluang menang Al-Nasr mendadak kecil. Dari 4 laga tersebut, Al-Nasr hanya bisa memetik satu kemenangan. Sisanya berakhir dengan catatan hasil imbang. Dan teranyar, gol Cristiano Ronaldo akhirnya tidak bisa membantu Al-Nasr meraih poin pertamanya musim ini di Liga Arab Saudi. Jika melihat kontribusi Cristiano Ronaldo, Al-Nasr tampaknya masih cukup bergantung dengan keran gol pemain bintangnya tersebut. Ketika Cristiano Ronaldo mengalami deadlock, maka peluang Al-Nasr menang sangatlah tipis. Dan sebaliknya, jika sang pemain berada dalam performa terbaiknya, peluang Al-Nasr menang mendadak membesar. Terima kasih telah menonton!